Kejaksaan Negeri Matanghari sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyeluruhan pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Matanghari. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di lapas kelas 2B Muara Bulian. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Matanghari telah menetapkan KA, pemilik toko Tio Tani selaku pengecer, dan NA selaku ketua gabungan kelompok tani sebagai tersangka. Dalam dugaan kasus korupsi penyeluruhan pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Matanghari. Keduanya menjadi tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang cukup yang dimiliki penyidik. Dengan bukti-bukti itu membuat terang tindak pidana yang diperbuat oleh kedua tersangka. Yang bertentangan dengan Pasal 2 Ayat ke-1 Junto Pasal 18 Ayat ke-1 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan juga Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat ke-1 KUHP. Kasih Pitsus Faridj Rahman mengatakan keduanya diduga kuat menelurkan pupuk subsidi kepada pihak yang tidak berhak menerima, yang selanjutnya dijual kembali dengan harga yang tinggi. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Ini akan ditangani untuk khusus di wilayah kecamatan Morat Tembesi dan dilakukan oleh pengecer Teotani. Jadi pengecer Teotani ini wilayah kerjanya atau dia bisa menyalurkan pupuk berdasarkan penunjukan dari distributor itu wilayah kerjanya di Morat Tembesi. Jadi baru yang paling kita temukan bukti yang paling terang di Morat Tembesi nanti, kemudian akan yang di wilayah-wilayah selanjutnya. Yang dijual ini bermacam-macam, jadi ada 3 jenis macam pupuk, Korea, NPK, dan Ponska. Masing-masing itu ada harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya tiap tahun itu juga berbeda-beda, 2020, 2021, 2022. Jadi perkara yang kita tangani ini 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022. Nah masing-masing ini, untuk contohnya di tahun 2020 untuk pupuk Korea, persaknya harga eceran tertinggi yang dijual adalah 112.500 rupiah. Tetapi dijual oleh para tersangka ini bisa sampai dengan harga 180.000 persak. Jadi itulah keuntungan yang mereka dapatkan. Kemudian mereka menjualnya juga di luar orang-orang yang namanya tidak berhak, yang itu yang ada di dalam rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi mengapa sampai dengan saat ini pupuk masih langka di Kabupaten Batanghari karena dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Dengan pengunggapan kasus ini, Kejaksaan Negeri Batanghari telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menjaga hak-hak petani di Kabupaten Batanghari. Dari Kabupaten Batanghari, Ilham, Baik TV Jambi, melaporkan.